Halo co-friends, disini ada soal dadu hitam dan dadu hijau dilempar bersama tentukanlah besarnya peluang untuk mendapatkan hasil sebagai berikut nah, terlebih dahulu kita akan buatkan ruang sampelnya atas pelemparan dadu hitam dan dadu hijau secara bersama nah, ini adalah ruang sampelnya yang berwarna hijau adalah dadu hijau, kemudian yang berwarna hitam adalah dadu hitam nah, banyaknya ruang sampel yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36 kemudian kita akan mencari peluang yang membuat angka 1 pada dadu hijau dan yang B membuat 2 pada dadu hitam dan 6 pada dadu hijau dengan menggunakan rumus peluang nah, rumus peluang adalah PA yaitu peluang A sama dengan NA banyaknya himpunan A, kemudian NS itu banyaknya total sampel nah, untuk yang pertama itu yang A membuat 1 pada dadu hijau berarti yang ini saja ya, yang pada kolom 1 nah, ini totalnya ada 6 ya 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, dan 6,1 nah, kan angka 1 nya itu hanya berupa dadu hijau saja nah, totalnya adalah NH banyaknya dadu hijau itu sama dengan 6 nah, kemudian dengan menggunakan rumus tadi kita akan cari rumusnya PH sama dengan NH part NS sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6 yang kita sederhanakan selanjutnya, untuk yang B membuat 2 pada dadu hitam atau 6 pada dadu hijau berarti ada 2 titik ya nah, untuk yang dadu hitam terlebih dahulu kita cari 2 pada dadu hitam yang seperti ini ya 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 kemudian, angka 6 pada dadu hijau yaitu 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, dan 6,6 banyaknya titik sampel yaitu ada 11 ya NH, hitam, hijau itu ada 11 kemudian kita cari menggunakan rumus tadi yaitu PH sama dengan NH per NS sama dengan 11 per 36 sekian, semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di soal selanjutnya